Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Ari Selamat datang di channel Purnomontus Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Spoiler Rudong Kenkun Atau Martial Universe Season 6 Episode 21 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Matuar Sosok berotot Shoyan melonjak ke depan Dengan kekuatan represif yang menakjubkan Bahkan aura pembunuh Mengli Ditekan ketika aura jahat yang meluap itu Keluar dari tubuh Shoyan Sebelum Shoyan mendekat targetnya Tongkat logam berwarna hitam di tangannya Sudah melesat ke depan Dengan kekuatan yang seberat gunung Tiang itu merobek udara Dan meledak dengan kejam menuju titik vital Mengli Ketika Mengli melihat Shoyan yang masuk Matanya membeku karena aura jahat yang luar biasa Yang ada di sekitar tubuh Shoyan Namun seringai masih keluar dari mulutnya Hei kamu mencari kematianmu sendiri Bocah tengi Dengan genggaman telapa tangannya Palu raksasa berwarna lumpur muncul di tangannya Dia kemudian mengayunkannya dengan kedua tangannya Dan membantingnya dengan ganas Dan Doang Saat yang logam bertabrakan dengan palu raksasa Suara yang menusuk telinga bergema di udara Riak gelombang energi yang terlihat menyebar dari titik tumbukan Dengan kecepatan yang menakutkan Dan Pohon-pohon tinggi yang sangat besar di bawah mereka Berdua terbelah di tengahnya dan hancur dalam sekejap Saat pohon tinggi itu patah dan tumbang Debu memenuhi langit Kekuatan seperti itu yang ditampilkan agak mengerikan Saat debu memenuhi langit Dua sosok yang diliputi aura jahat Nyaris tidak berhenti sebelum mereka mulai melonjak ke depan lagi Bahkan tanpa menunggu para penonton kembali sadar Tiang logam dan palu raksasa bertabrakan dengan panik Satu sama lain di udara Gelombang keras ria angin menyapu area itu terus menerus Dari jauh Mulin dan rekan-rekannya sedang melihat pertempuran antara Shoyen dan Mengli Sementara ekspresi wajah mereka berubah semakin serius Mulin perlahan berkata Kemampuan orang besar ini sangat kuat Dia menyembunyikan kekuatan sejatinya di depan monumen Nirwana Muhanyu menganggukan kepala mungilnya dengan ringan Ada jejak keheranan yang kuat di matanya yang indah Dia jelas tahu tentang kemampuan Mengli Namun, meskipun pertempuran di depan matanya sangat panik Sosok berotot itu tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan Selain itu, jenis aura jahat yang dia pancarkan jauh lebih kuat daripada Mengli Yang memiliki banyak nyawa dan darah di tangannya Mulin berkata dengan suara yang dalam Aku khawatir, trio Lindong tidak sesederhana kelihatannya Setelah itu, dia mengalihkan kebingungannya ke sisi lain Dimana Lutong memimpin sekelompok praktisi kekaisaran awan angin dan mengebung Martin Yang belum mengambil tindakan apapun dan rekan-rekannya Bahkan setelah dihadapkan dengan situasi seperti itu Wajah Martin yang tampan tetap acu-taju tanpa ada tanda-tanda kekhawatiran Martin acu-taju dan menatap Lutong setelah meregangkan punggungnya dan berkata Gadis kecil, aku akan menyerahkan sisa praktisi kepadamu Ingat, jangan biarkan Lindong dan Shoyan terganggu ya Baik, suruh menggigit bibir merahnya dan menganggukan kepalanya berulang kali Lutong mencipir Aku khawatir, itu bukan terserahmu untuk memutuskan apakah mereka akan terganggu atau tidak Sekarang, ada lima praktisi panggung ranah tiga Yonirwana di belakangnya Dengan tambahan dirinya, tidak akan banyak masalah bagi barisan ini untuk menangani Martin dan rekan-rekannya Namun, tepat ketika Lutong selesai mencipir Dia melihat sudut mulut Martin melengkung menjadi seringai Segera keteran turun ke tulang punggungnya Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Martin anehnya menghilang Fakta bahwa Lutong mampu melangkah ke tahap empat Yonirwana membuktikan bahwa dia cukup mampu Oleh karena itu, ketika sosok Martin menghilang Cahaya kemasan yang cemerlang dan energi Yon yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya Astaga, tepat ketika cahaya kemasan menyembur keluar Sosok seperti iblis muncul di depan mata Lutong Kemudian, dia melihat Martin mengelurkan kelepak tangannya Dan sebuah tamparan menyapu udara dan doak Saat tamparan itu menyapu udara, badai daset yang luar biasa terbentuk dan mendarat di wajah Lutong dengan kecepatan kilat Segera, suara logam dikeluarkan dan Lutong dikirim terbang oleh tamparan Martin Menstabilkan sosoknya yang bertekan Wajah Lutong masih dilindungi oleh tubuh mas nirwananya Namun, wajahnya masih membengkak dan tampak sangat lucu Kau! Dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya Lutong menatap Martin yang sedang berjalan santai menuju yang pertama Kesiapan Lutong diam-diam mencapai level tertinggi Serangan sebelumnya dari Martin telah membuatnya sadar Bahwa kekuatan lelaki tampan yang jahat ini agak menakutkan Setidaknya, ketika dia bertarung dengan Lindong malam itu Lindong tidak memaksanya dalam keadaan tertekan seperti itu Sebenarnya, orang ini adalah yang paling menakutkan dari mereka bertiga Pikiran ini secara misterius muncul di benak Lutong Segera setelah itu, tubuhnya berkeringat dingin dan dia mengatukkan giginya dan meraung Kalian semua cepat segera bertindak dan tangkap gadis itu Selama dia bisa menangkap Suro, Lindong dan rekan-rekannya tidak akan bertindak kegabah Untuk mencegah bahaya apapun pada Suro Ketika saat itu tiba, situasinya akan menguntungkan mereka Meskipun tidak terhormat menggunakan metode seperti itu terhadap seorang gadis remaja Dia tidak bisa terlalu peduli pada saat ini Ekspresi wajah Martin sedikit dingin dan berkata Hei, kok masih bisa bicara ya? Dengan langkah maju, anehnya dia menghilang lagi Setelah melihat ini, sosok Lutong terburu-buru mundur Namun setelah beberapa detik, sesosok muncul di hadapannya seperti parasit yang lengket Sebuah tamparan terbang di udara dan Lutong dikirim terbang lagi Ah, ayo cepat lakukan! Ketika para praktisi kekaisaran awanangin itu melihat praktisi panggung 4 Yuan Nirwana Direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan Mereka tidak bisa tidak merasa tercengang Tanpa ragu-ragu dan dengan raungan Mereka mengambil tindakan bersama dan mengulurkan tangan mereka ke arah Suro Setelah melihat ini, ekspresi wajah Sukui berubah drastis Di sampingnya, Suro menggigit bibirnya dengan ringan Kemudian, dia mengambil langkah maju dan dengan tekat yang jarang terlihat Dia berbicara dengan suara gemetar Kakak, kamu bukan tandingan mereka Biarkan aku yang menangani ini Ruo kecil? Sukui terkejut sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Dia melihat Suro mengelurkan jari putih gioknya yang rambing dan menggigitnya dengan mulutnya Jejak darah merembes keluar dari ujung jarinya Dia kemudian menarik lengan bajunya Dan mengungkapkan beberapa simbol aneh di pergelangan tangannya yang seperti salju Darah dari ujung jarinya menetes ke salah satu simbol di pergelangan tangannya Dan simbol itu segera mencair Saat simbol itu menipis, energi besar yang membuat Sukui khawatir menyembur keluar seperti ular piton Yang terbangun dari tidurnya sambil menunjukkan kekuatan yang menjulang Energi hijau tua yang aneh meningguk di sekitar tubuh Suro Rambut panjangnya yang hitam lega melayang di belakang punggungnya Dan diwarnai hijau oleh energi aneh itu Saat Suro mengangkat kepalanya, wajahnya yang anggun dipenuhi dengan rasa dingin Dia perlahan mengangkat tangan putih gioknya yang rambing dan kemudian mengepalkan dengan tiba-tiba Dan dewar Gelombang energi bercahaya berwarna hijau yang ganas Tiba-tiba menyapu area itu Lima praktisi panggung ranah tiga yuani ruana terlempar ke belakang Dan ketika mereka mendarat, mereka terlihat sangat menyedihkan Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mengalihkan perhatian lindung Suro memperingatkan dengan suara dingin yang renyah Sementara tubuhnya melonjak dengan energi kekerasan dan matanya yang hijau bersinar Menata belima praktisi kekaisaran awan angin Yang ekspresi wajahnya telah berubah secara drastis Mereka telah benar-benar pecah menjadi perkelahian Pikiran yang sama muncul di benak semua orang saat mereka melihat pertempuran yang meletus secara bersamaan di langit Di sisi lindung, pertempuran telah habis-habisan untuk menyerang dan melebihi harapan semua orang Duel itu semakin menarik Pada saat ini, langit telah dibagi menjadi beberapa medan pertempuran Dan yang paling menarik adalah antara Lindong dan Feng Chang Siapapun dapat mengatakan bahwa kedua pria ini adalah inti dari kubu masing-masing Tidak peduli siapa di antara mereka yang kalah Itu akan memberikan pukulan besar bagi moral kubu yang kalah Dan doa 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 Dua sosok seperti iblis bertarung dengan kejam dengan kecepatan kilat di langit Gelombang suara seperti guntur bergema di seluruh langit Memicu rasa takut dan gentar di hati banyak orang Hanya satu kesalahan yang diperlukan untuk kalah dalam pertempuran Wajah Feng Chang muram Selama pertukaran sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menekan Lindong dengan penguasaan energi yuan tahap 4 yuan nirwana Feng Chang menatap energi hitam ke abu-abuan yang mengelilingi tubuh Lindong Pupil matanya melebar dan dia bisa merasakan bahwa setiap kali Lindong dan dia bertukar pukulan Sebagian dari kekuatan serangannya akan menghilang secara misterius Apakah karena energi aneh itu? Ucap Feng Chang Pada saat yang sama, serangan Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat Perasaan semacam itu seolah-olah kekuatan yang hilang telah diserap oleh Lindong Ada yang aneh dengan orang ini? Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut Saat pemikiran ini melintas di benak Feng Chang, ekspresi wajahnya menjadi suram Dia menghirup udara dalam-dalam dan kekuatan iwan yang meluncak di sekitar tubuhnya langsung mendidih Pada saat ini, matanya menjadi sangat intens Tiba-tiba angin kencang mulai terbentuk di langit Akhirnya, angin kencang menjelma menjadi kolom tornado besar dan kekuatan ropekan yang mengerikan menyapu langit dengan ganas Dari adekan ini, siapapun bisa tahu bahwa Feng Chang tidak bisa tidak menggunakan seni bila dirinya untuk mencoba dan menekan Lindong Feng Chang meraung ke arah langit Lindong, tidak peduli seberapa kuat kemampuanmu Aku akan mengambil nyawa kecilmu yang menyedihkan ini Empat tornado besar berputar gila-gilaan di sekucur tubuhnya Dari jauh, itu menunjukkan kekuatan yang tangguh Ini, saat mulin dan rekan-rekannya melihat adekan ini, pupil mata mereka melebar Rupanya mereka mengenali seni bila diri yang kuat yang telah ditampilkan Feng Chang itu Telapak tangan, tornado iblis, hebat Dengan wajah yang tampak menyeramkan, Feng Chang mengganti segel tangannya dan keempat tornado melonjak ke depan dengan tiba-tiba Kekuatan iwan yang sangat kejam tetap ada di dalam tornado Saat tornado melonjak ke depan, banyak wajah besar yang samar-samar terlihat terbentuk dan mendidih dengan aura iblis Dehuar, dehuar, dehuar Empat tornado raksasa merobek langit seperti naga yang meneror yang terbuat dari angin Angin kencang langsung merobek empat jalur besar di hutan liar yang berada di bawah pertarungan Jelas, seni bila diri yang ditampilkan Feng Chang adalah seni bila diri jiwa yang agak kuat Tampilan kekuatan ini bahkan akan membuat wajah praktisi panggung empat diwanirwana Seperti mulin menjadi serius Mereka tahu bahwa jika mereka yang melawan Feng Chang, mereka mungkin harus habis-habisan untuk menangani serangan itu Lindau mengangkat kebalanya dan melihat empat tornado raksasa seperti telapak tangan dan berkata Aku mungkin tidak pandai dalam banyak hal, tetapi aku berkemauan keras dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dariku Dengan tawa keras, segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat Setelah itu, lima sinar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuhnya dalam sekejap Memadatlah, ucapnya Saat sinar cahaya membeku, itu menjelma menjadi dewa kuno tangan enam dan besar dalam sekejap mata Kemudian, dibawa banyak tatapan penuh perhatian Jari-jarinya berbaris dalam garis lurus Dan menjadi tangan besar yang memancarkan aura kuno dan buas Namun, kali ini, tangan besar ini berbeda dari yang sebelumnya Warnanya keabuan-abuan gelap dan ada cecak misterius tambahan padanya Saat tangan besar terbentuk, dimensi ketiadaan meledak Bayangan yang samar-samar terlihat muncul dan aura kekuatan yang sangat kuat mulai menyelimuti udara Seni bila diri jiwa Banyak tatapan diarahkan pada bayangan yang keluar dari dimensi ketiadaan Dan teriakan keterkejutan bisa terdengar terus-menerus Para penonton dapat merasakan bahwa seni bila diri yang baru saja ditampilkan Lindong Adalah seni bila diri jiwa yang sangat kuat Belantara besar, memenjarakan surgawi Lima jari jiwa menghancurkan alam semesta Ekspresi wajah Lindong sangat intens Saat dia tiba-tiba mengembalkan tinjunya Bayangan yang keluar dari dimensi ketiadaan juga melambekan tangannya pada saat ini Segera, tangan besar keabuan-abuan gelap itu melesat di udara Menciptakan getaran keras melalui ruang udara yang telah dilewatinya Akhirnya, di bawah banyak tatapan penuh perhatian Tangan itu mendarat dengan ganas ketelapak tangan yang terdiri dari empat tornado Yang dipenuhi kekuatan yuan Mak belar Ketika tabrakan terjadi, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar Gelombang gemuruh yang memekakkan telinga bergema dengan panik di seluruh area Para praktis yang berada di dekat medan pertempuran Secara langsung dipengaruhi oleh gelombang gemuruh Segera, wajah mereka menjadi pucat pasti dan mereka mundur dengan cepat dari daerah itu Ketika telapak tangan tornado diblokir Ekspresi wajah Feng Chang menjadi semakin ganas dan berkata Aku ingin melihat Berapa kali kamu bisa menahan serangan kuah Namun, semburat kesungguhan mulai berkembang dibalik ekspresi wajah yang garang itu Kekuatannya adalah untuk mengungguli Lindong Dan dia bahkan menampilkan seni bela diri jiwa yang begitu kuat Namun dia masih gagal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan mantap Tidak peduli apa Dia tidak berani meremehkan kekuatan Lindong lagi Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang gagal total dalam pertempuran ini Jelas, Feng Chang tidak akan membiarkan ini terjadi Karena itu, ketika dia melihat telapak tangan tornadonya terhalang Dia maju selangkah dan gelombang energi Yuan yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya Mengubah sekel tangannya Ia membentuk empat tornado raksasa yang menyapu ke arah Lindong Dengan ketenangan yang jauh lebih ganas Menghadapi serangan liar dan denas dari Feng Chang Mata Lindong juga terbakar amarah Saat dia membalik tangannya, gelombang serangan fusion menyembur keluar dari tubuhnya Terus menerus, dan dia berkata Semakin banyak serangan yang kamu luncurkan padaku Semakin aku akan memblokirnya Gelombang serangan fusion akhirnya terwujud menjadi tangan besar yang meledak ke arah telapak tangan tornado Dengan kekuatan yang menghancurkan bumi Bam, bam, bam Abrakan yang mengerikan dan liar terus terjadi di langit Espresi wajah banyak penonton berangsur-angsur berubah suram Ketika mereka melihat gelombang energi yang menyapu langit Biasanya, seni bila diri jiwa yang kuat semacam ini Menghabiskan kekuatan Yuan dalam jumlah yang mencengangkan Saat ini, pertempuran antara dua individu ini telah mencapai klimaksnya Siapapun yang tidak bisa bertahan dan menyerah lebih dulu Dia akan langsung dimangsa oleh serangan tangguh lawannya Dari perspektif yang berbeda Feng Chang memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung semacam ini Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi ranah empat Yuan Nirwana Yang satu tingkat lebih tinggi dari Lindong Penguasaannya terhadap energi Yuan jauh lebih halus daripada Lindong juga Jika pertempuran gesekan ini berlanjut Lindong akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan Tentu saja, itu biasanya telah terjadi Namun, setelah Lindong menunjukkan kekuatan mengerikan semacam itu Yang jauh melebih kemampuan praktisi tingkat tiga Yuan Nirwana Tidak ada yang akan menganggapnya dalam kasus biasa Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang mencapai klimaksnya Di sisi lain, pertempuran antara Xiaoyan dan Meng Li Telah berlangsung sengit dan keras sejak dimulai Tiang logam dan palu raksasa diacungkan ke udara Setiap gerakan memiliki kekuatan mengerikan Yang cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan bumi Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat MADUHUAT Dua sosok berotot bertabrakan satu sama lain Dengan kejam sebelum reak energi yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan Di bawah mereka, hutan besar yang liar meledak menjadi debu Dan menjadi sebidang tanah datar yang luas Kedua sosok itu dibukul mundur oleh energi kekerasan dalam keadaan menyedihkan Dan mendarat dengan keras di tanah Menciptakan jejak tanah yang dalam dan panjang seratus kaki Meng Li melompat dari tanah dengan ekspresi ganas di wajahnya Dan kemudian meludahkan setuk udara Gelombang rasa sakit yang samar bisa dirasakan pada tubuhnya Dalam pertukanan sebelumnya, tubuhnya telah menerima lebih dari 10 pukulan brutal dari Shoyan Sebaliknya, Shoyan juga menerima lebih dari 10 pukulan darinya pada saat yang bersamaan Namun, yang membuat Meng Li kesal adalah bahwa tubuh Shoyan ternyata sangat kuat Tingkat kerusakan yang dilakukan oleh serangan Meng Li pada tubuh Shoyan tidak mencapai harapannya Hal itu membuat dia berkata Karena kamu berani bermain dengan bapak Bapak akan bermain denganmu sampai kamu mati Kekejaman di wajah Meng Li semakin jelas Rupanya, dia tidak senang dipaksa oleh Shoyan ke dalam keadaan ini Menjilati bibirnya dengan lidah merahnya Meng Li tiba-tiba membuka kakinya dan membukukan tubuhnya sedikit ke depan Ototnya mulai bergetar dengan lengkungan yang aneh Pada saat yang sama, gelombang energi yang terburu-buru meluas keluar dari kakinya Pada saat ini, sebidang tanah besar di sekitarnya mulai bergetar hebat Getaran tanah menjadi semakin keras Akhirnya, retakan dan jelah mulai terbentuk dan meluas di sekitar tubuh Meng Li Pada saat itu, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi Gelombang! Sismik hebat! Meng Li maju selangkah dan rawangan tak berperasaan keluar dari tenggoroannya Setelah itu, dia membungkuk di atas tubuhnya dan mendaratkan pukulan ganas di tanah di depannya Sebidang tanah tempat dia mendaratkan pukulannya mulai pecah Dan jelah besar terbentuk di bawah tinjunya dan merobek tanah dengan kecepatan kilat Menyebabkan banyak pohon besar dan tinggi tumbang di jalan Kecepatan perpanjangan jelah sangat cepat Dalam sekecap mata, jelah itu mencapai 10 meter dari Shoyen Kemudian, batu hancur yang tak terhitung jumlahnya di celah itu Mulai mengeluarkan gelombang energi yang mengerikan Pada saat ini, batu yang dihancurkan menjelma menjadi ular piton besar Yang menerjang ke arah dada Shoyen dengan kecepatan yang mencengangkan Mak doar! Suara yang dalam dan rendah bergema di udara Dan mendorong tubuh berotot Shoyen melesat ke belakang Mematahkan ratusan pohon raksasa di jalannya Dan mengempaskan pasir dan batu di udara Setelah melihat ini, seringai jahat muncul di wajah tidak berperasaan Mengli Namun, saat seringai muncul di wajahnya Pupil matanya mulai membesar Yang besar dia lihat, hanyalah sosok hitam melonjak keluar dari tempat Shoyen mendarat Pemandangan ini akan menyebabkan seseorang gemetar ketakutan Setelah Mengli melihat Shoyen tidak terluka parah oleh serangannya yang kuat Ekspresi wajahnya berubah muram dan berkata Dasar! Memang kecoa yang tidak bisa dibunuh Setelah itu, dia membungkuk di atas tubuhnya Dan membombardir tanah dengan tinju lagi Celah lain meletus dan memanjang melalui tanah seperti garis hitam yang tebal Yang melonjak ke arah sosok yang masuk Makduar! Saat tanah terbelah, ular piton besar yang terbuat dari batu mengerikan muncul untuk melumat Shoyen Namun, kali ini, saat ular piton besar itu menerjang Shoyen segera mengeluarkan cakar harimau hitam yang sangat besar Cakar harimau itu memancarkan semacam aura mengerikan Dan akhirnya, memukul ular piton besar itu dengan satu sapuan Mak belar! Sebuah kekuatan dasyat meletus dari cakar harimau Dan ular piton yang terbuat dari batu seketika meledak dan hancur Apa? Setelah melihat adekan ini, ekspresi wajah Mengli berubah drastis Dan sebelum Mengli bisa melakukan apapun, Shoyen dengan cepat melonjak ke depan di hadapan Mengli Namun, pada saat ini, lengan Shoyen telah berubah menjadi dua kaki harimau berwarna hitam Pembuluh darah yang melihat di kaki harimau itu tampak seperti naga muda Mengeluarkan energi buas yang menakutkan pada saat yang bersamaan Ini, pupil mata Mengli menyusut ketika dia melihat dua cakar harimau asli Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Shoyen mengepalkan cakar harimaunya sementara matanya melonjak dengan cahaya merah Seperti harimau hitam yang meropek hati mangsanya Cakar Shoyen membombardir dada Mengli tanpa ampun Mak jeleng, tewar, tewar Suara lokem terdengar di udara Dada Mengli benar-benar ambruk karena serangan itu Untungnya, dia memiliki tubuh emas Nirwana tahap empatiwa Nirwana Jika tidak, jantungnya akan tercapai oleh cakar Shoyen Namun, meskipun tubuh emas Nirwana Mengli mampu memblokir pukulan kuat yang tidak normal dari Shoyen Tubuhnya masih terbang mundur Di bawah banyak tatapan heran, dia meludahkan seteguk darah Seluruh area menjadi gempar Pertempuran antara Shoyen dan Mengli agak berdarah Pukulan keduanya mendarat tepat di tubuh masing-masing Semua orang tahu bahwa jika pukulan semacam ini mengenai orang lain Tubuhnya akan meledak menjadi kabut darah Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat Mengli yang terkenal karena kebiadapannya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan Mereka tidak bisa tidak menghirup udara dingin dalam-dalam Ekspresi wajah mereka tumbuh sangat serius Takus sangka, linian itu sangat brutal Ucapnya Sekarang, mereka akhirnya menemukan bahwa setiap anggota dari trio Lindong Sebanding dengan praktisi ranah empat yuan nirwana Sehingga jika ditotal Mereka setara dengan tiga praktisi panggung empat yuan nirwana Formasi dan kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kerajaan super itu Penemuan ini membuat senyum di wajah Mulin dan rekan-rekannya agak pahit Meskipun mereka tidak dianggap benar-benar luar biasa di antara kerajaan super Fondasi mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan kerajaan lain Namun, pada akhirnya Ketiga praktisi yang berasal dari kerajaan tingkat rendah ini Masih melambui mereka Bahkan jika mereka optimis tentang perbedaan ini Mereka masih memiliki kesan yang tidak seimbang tentang situasi di hati mereka Muhanyu tiba-tiba juga berbicara dengan suara lembut Lutong itu terlihat sangat menyedihkan Mulin tertawa pahit dan melihat ke hutan yang jauh Suara pohon tumbang bisa terdengar terus-menerus Dia bisa melihat bahwa satu sosok dipukuli seperti karung tinju Sosok itu adalah Lutong dari kekaisaran awan angin Dia juga seorang praktisi panggung empat nirwana Namun, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan di tangan pemuda tampan yang jat itu Lawannya memang sadis Mulin mengelah nafas Peluang kekaisaran awan angin memenangkan pertempuran ini Tampaknya semakin rendah Itu karena ledakan kekuatan tiba-tiba dari kem Lindong Agak menakutkan Feng Chang juga sedang ditembaki oleh Lindong Dua dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh Pertempuran di sana sangat intens Namun, meskipun Feng Chang telah menunjukkan seni bela diri jiwanya Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan Lindong Ketika seni bela diri jiwa mereka bertabrakan Bahkan tampaknya Lindong berada di atas Feng Chang Namun, mata indah Muanyo berkedip dan dia berbicara dengan suara lembut Feng Chang masih memiliki kartu trufnya Ekspresi wajah Mulin sedikit berubah dan menganggukkan kepalanya Sampai sekarang, Feng Chang belum menggunakan harta karun jiwa surgawi yang diperolehnya selama pelelangan Jika kekuatan harta karun jiwa surgawi dilepaskan Lindong mungkin tidak akan bisa menahannya Dua Di langit, jari-jari besar kuno sekali lagi meledakkan empat telapak tangan tornado Yang datang dari berbagai sudut licik Gelombang kecut yang daset mengirim Lindong dan Feng Chang Terbang sejauh lebih dari beberapa ratus meter Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka di langit dengan nafas yang tergesa-gesa Pada saat ini, kedua wajah mereka bucat pasi Tampaknya, bahkan dengan kekuatan mereka Mereka tidak dapat mengatasi kelelahan berat dari pertukaran pukulan sebelumnya Feng Chang menyekan uda darah di sudut mulutnya Dengan ekspresi seram di wajahnya, dia menatap ke arah Meng Li Sudut matanya berkedut dan berbicara dengan suara serak Aku tidak menyangka Kalian semua menyembunyikan kemampuan kalian sejauh ini Lindong menjibir sambil merentakkan tangannya yang mati rasa Hei, tidak enak rasanya menendang pelat besi kan? Mulut Feng Chang melengkung dan jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya Dan ia pun balas berkata Sialan, ini memang sedikit merepotkan Tapi itu terlalu berbihan untuk menyebut dirimu pelat besi Segera setelah itu, dia meraih telapak tangannya Dan perlahan ia berkata Awalnya, aku masih berpikir aku tidak perlu menggunakannya Namun, aku tidak tahan lagi dengan kenyataan Bahwa ternyata kamu masih hidup juga Karena itu, tidak peduli seberapa merepotkanmu Aku harus mengambil nyawamu hari ini Kekecaman muncul di wajah Feng Chang secara tiba-tiba Seketika, dia mengepalkan tinjunya dan cahaya hitam yang menutupi surga menyembur keluar darinya Di bawah banyak tatapan heran, sekelogam berwarna hitam muncul Feng Chang akhirnya tidak bisa tidak melepaskan kartu trufnya Yaitu, harta karun jiwa surgawi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyumak alur cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh